Kabar mengejutkan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Musi Rawas. 18 Wali Murid Sekolah Dasar Negeri atau SDN Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut atau TPK melaporkan Oknum Kepala Sekolah SDN TPK kepada Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi atau LKPK pada Kamis 11 Juni 2020. Diduga Kepala Sekolah tidak transparan memberikan dana Kartu Indonesia Pintar atau KIP kepada Wali Murid. 18 Wali Murid SDN Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut mengaporkan Oknum Kepala Sekolah karena diduga Kepala Sekolah SDN Inisial GR ini tidak transparan memberikan dana Kartu Indonesia Pintar atau KIP kepada Wali Murid. Seorang Wali Murid Yanti berusia 42 tahun yang putrinya duduk di kelas 6 menjelaskan sejak kelas 3 SD anaknya sudah menjadi penerima KIP. Saat kelas 3 sampai dengan kelas 4, KIP yang diterima Rp350.000 per tahunnya. Sejak saat itu, buku tabungan dipegang Oknum Kepala Sekolah yang saat itu diganti dengan Inisial GR. Dana KIP tak lagi dicairkan. Sehingga Wali Murid protes, lalu 18 Wali Murid meminta buku tabungan secara paksa kepada pihak Kepala Sekolah. Saat dicek di bank, Wali Murid sangat kaget karena dalam buku tabungan itu ada laporan bahwa uang di KIP sudah ditarik seseorang. Ini kan kami ini itu kartunya tuh, itu dipegang Pak Sekolah ya, guru pokoknya, di sekolahan. Jadi pegang Pak Sekolah kartu itu? Sudah pokok di sekolahan, saya itu, nah. Namanya Demjambik. Sudah dicairkan ya? Sudah dicairkan, nah yuk. Saya itu, dia pasti itu kan. Nah, kami ini itu bingung. Kenapa jika kami duit ini, itu di ATM di dekat lagi, kenapa diperin nih, kayaknya duit ini di wang, duit ini di wang, duit ini di wang. Ketua Lembaga KPK Sumsel Alimuaf mengatakan, soal laporan Wali Murid untuk mendampingi memintakan di TV Corp Polis Musirawas agar laporan tersebut ditanggapi karena semua laporan dan bukti-bukti sudah ada. Secepatnya pihak Polis Musirawas akan memanggil Oknum Kepala Sekolah tersebut. Hasil ter, ya dari hasil laporan kesehatan, dan di-diri yang kami terima, itu ada dugaan, dugaan penipuan juga dari Kepala Sekolah dan dugaan peningkatan. Laporan Tim Selampari TV Terima kasih.